selamat datang di youtube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai kustomisasi tampilan pada wafix penasaran digunakan untuk apa, kemudian cara konfigurasinya bagaimana jangan kemana-mana simak di youtube channel Mikrotik Indonesia dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami pada menu sistem user Mikrotik kita bisa memberikan kebijakan terhadap admin jaringan atau user yang mengakses router defaultnya ada 3, ada read, ada word, dan juga ada full jadi dengan kebijakan ini kita bisa memberikan batasan terhadap user yang mengakses router ini bisa melakukan konfigurasi, mungkin menambah konfigurasi, mengedit konfigurasi, atau mungkin menghapus konfigurasi atau mungkin user hanya bisa melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita terapkan di router nah sistem user Mikrotik ini ternyata bisa kita kombinasikan dengan fitur desain skin yang ada pada webfig sehingga kita bisa memberikan batasan-batasan terhadap menu apa saja yang boleh di konfigurasi oleh admin jaringan sebagai contoh kasus misalnya di sebuah hotel atau di sebuah cafe, kita punya router access point mungkin kita akan melakukan batasan terhadap admin jaringan yang mengakses router kenapa tidak kita sendiri yang mengakses jaringan? karena mungkin kita sifatnya mobile tidak selalu ada di tempat sehingga kita bisa memberikan akses terhadap admin jaringan yang meremot ke router ini misalnya kita bisa memberikan batasan terhadap admin jaringan tersebut hanya menambahkan user pada hotspot atau mungkin mengganti password dari wifi yang digunakan kebutuhan seperti ini bisa kita aplikasikan dengan menggunakan desain skin yang ada pada webfig dan juga sistem user pada router untuk konfigurasinya kita bisa coba mengakses webfig pada router disini saya kebetulan pakai hub ac-letc router ini bisa kalian dapatkan di website citraweb.com disini saya punya router dengan IP adalah 192.168.1.1 jadi router ini sudah saya konfigurasi sebelumnya saya akses dan tampilan dari webfig adalah seperti ini menu-menunya juga hampir sama seperti menu yang ada pada Winbox untuk memberikan batasan pada webfig bisa kita atur pada menu desain skin di sebelah kiri bawah disini kemudian kita bisa memilih menu-menu apa saja yang akan ditampilkan misalnya kita akan memberikan akses ke admin hanya bisa melakukan konfigurasi ubah password wifi saja dikelilingi pada کہ lisa kita bisa matikan menu-menu yang tidak terpakai dengan cara uncheck list kita bisa matikan menu-menu yang tidak terpakai dengan cara uncheck list kita bisa matikan dei ladyισkanוא�t kemudian Quickset ini juga tidak terpakai matikan, Terminal juga tidak terpakai matikan kemudian di menu Wireless, ternyata di menu Wireless ini juga ada beberapa menu juga password WP terdapat pada menu Security Profile, jadi yang kita aktifkan adalah menu Security Profile pada wireless WP interface matikan, dan menu yang tidak terpakai kita juga matikan seperti ini, kemudian kita masuk ke menu Security Profile disini ada Security Profile yang sudah kita gunakan, kita klik sekali kita juga akan melakukan batasan terhadap tampilan profile Security yang kita gunakan saat ini jadi yang hanya ditampilkan nanti adalah menu WPA Preset Key dan juga WPA to Preset Key untuk menu yang lainnya kita matikan juga bisa kita uncheck list kita matikan parameter parameter yang tidak terpakai kemudian kita simpan dengan nama Wifi Password kita simpan dengan nama Wifi Password kemudian kita save untuk melihat hasilnya kita bisa klik lagi Desain Skin yang ada di sebelah kiri jadi nanti menu yang tampil hanya menu WPA Preset Key dan menu WPA to Preset Key untuk menu-menu yang lain tidak akan terlihat, sehingga admin jaringan hanya bisa melakukan konfigurasi terhadap password Wifi saja setelah melakukan konfigurasi terhadap webfix kemudian kita bisa melakukan konfigurasi pada user profile pada router kita bisa remote menggunakan Winbox ini dia router saya kemudian nanti akan muncul satu file baru yaitu skin yang sudah kita buat tadi kita bisa close kemudian pada menu System User kemudian Group disini kita bisa buat Group baru Policies juga bisa kita tentukan misalnya Password Wifi yang kita aktifkan adalah Read, Write, Web, dan juga Sensitive jadi Policies ini tergantung dengan kebutuhan anda yang mau dicentang yang mana saja kemudian pada parameter Skin kita pilih skin yang sudah kita buat pada webfix tadi yaitu Wifi Pass kemudian kita buat user baru misalnya admin1 kemudian pada Group kita tentukan Group yang sudah kita buat barusan yaitu PassWifi kemudian Play untuk tahap pengujian kita bisa coba remote webfix nyala kembali kita minimize kemudian webfix yang sudah ada kita bisa log out terlebih dahulu klik di sebelah pojok kanan atas ini kemudian kita bisa login menggunakan user yang sudah kita buat barusan yaitu admin1 kita coba login tampilannya nanti hanya sebatas password Wifi pada router saja untuk menu-menu yang lain seperti IP address, firewall, queue, dan lain-lain tidak akan tampak sehingga dengan fitur Desain Skin dan juga sistem user pada router kita bisa memberikan batasan-batasan terhadap menu apa saja yang akan ditampilkan pada webfix cukup sekian konfigurasi kustomisasi tampilan menu pada webfix jadi dengan fitur Desain Skin ini kita bisa memberikan batasan-batasan terhadap menu apa saja yang akan ditampilkan teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan teman-teman terima kasih sudah menonton, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami supaya video ini bisa lebih bermanfaat teman-teman bisa share video ini jika ada pertanyaan teman-teman bisa kirimkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!